hai oke sampurasun semuanya kali ini saya bakalan review lagi temen-temen dan disini ada pasang handle rem temen-temen dan ini warnanya hitam dan untuk ini nih ini finishingnya cukup agak kurang rapi tapi ya Cukuplah temen-temen dan disini mereknya Akai temen-temen juga kurang tahu ya wajar sih ya finishingnya kayak gini juga ya mereknya juga kurang apa ya kurang familiar gitu dan harganya sendiri juga cukup relatif murah temen-temen dan saya sendiri juga nih menarik banget gitu ya dari handle ini dan handle ini kemarin saya dapetin itu harganya kurang lebih Rp50.000 temen-temen itu pun udah sama ongkos kirimnya dan yang menariknya ini itu dia warnanya hitam gitu ya jarang banget ada anodeis warna hitam terus disini juga ada setelannya gitu ya tuh jadi kita bisa style atur lagi chip posisi handlenya ini ya untuk di harga Rp50.000an sih menurut saya ini udah lumayan cukup temen-temen dan ini saya beli untuk Honda Beat non CBS temen-temen atau bukan Honda Beat aja sih ya tapi semua Honda non CBS gitu temen-temen ya pokoknya di Matic 110 lah dan di sini juga saya ada spion jalur temen-temen ini model bulat kayak gini dan ini disini mereknya V&D temen-temen ya cuman saya juga kurang tahu gitu ini V&D beneran atau enggak soalnya harganya tuh jauh banget gitu ya jauh dari V&D yang yang lainnya gitu soalnya saya lihat di pasaran itu kurang lebih Rp80.000an gitu yang bulat begini tuh kurang lebih 70 sampai Rp65.000 gitu sedangkan ini kemarin Rp45.000an jadi iya beda banget gitu ya harganya jadi saya juga kurang tahu ini V&D beneran atau enggak tapi dari cerminnya ini sih temen-temen ini ini menurut saya udah worth it banget soalnya ini bukan cermin yang datar biasa gitu ya tapi memang cermin khusus buat spion gitu cermin yang cekung eh cekung cembung sih pokoknya itulah saya kurang tahu pokoknya lupa deh gitu ya inti namanya tak ya jadi bisa dibilang nggak ngezoom gitu ya si cerminnya ini jadi bisa cukup oke tuh ya cerminnya ya untuk V&D di harga Rp45.000an sih menurut saya pribadi gitu ya ini kayaknya sih memang V&D gitu ya cuman ya bisa dibilang repairan mungkin ya atau bahan perbaikan yang dari pabriknya mungkin gagal produksi atau gagal apa sih ya namanya ya gagal di pasar lah gitu sepertinya ada yang cacat gitu jadi dia di repair terus diturunin harganya dan untuk bautnya sendiri juga disini tuh ini tuh nih ya kelihatan si dudukan bautnya tuh si catnya agak kurang rapih gitu jadi nggak merata temen-temen ya Oke kita lihat coba sang satunya lagi ini mudah-mudahan sih ya rapi temen-temen ya dan aduh Tuhan nah ini kan bisa lihat ya ini catnya ada yang apa ya ini namanya ngegomplok gitu ya oke ya wajar sih soalnya kan ya harganya juga dibawah standar umumnya gitu ya tapi ya untuk segini sia temen-temen menurut saya pribadi gitu ini bisa dipakai temen-temen ya fungsinya juga menurut saya ini cukup oke temen nggak ada baut yang macet ataupun juga mur-mur yang selek gitu ya baut selek tuh nggak ada sini masih aman semuanya banyak kadang kan ada gitu ya yang baut atau umurnya itu selek gitu kalau ini untung sih masih enggak nah oke next kita langsung ke pemasangan aja temen-temen dari handle-nya dulu temen-temen ya Nah untuk membuka handle ini temen-temen Honda ini handle kanannya ukuran baut sama murnya itu ukuran 10 temen-temen sedangkan untuk yang kirinya ukuran 8 jadi Honda ini beda temen-temen ya kiri dan kanan bautnya Nah sekarang kita buka dulu yang sebelah kanan pakai kunci 10 dan untuk handle-nya yang mudah-mudahan sih bisa ngepas temen-temen ya Oke kita coba nah dan ini sih menurut saya temen-temen gitu ya di harga Rp45.000 sampai Rp50.000an gitu handle Akai ini sih bisa dibilang cukup worth item temen soalnya disini di lubangnya ini tuh eh hampir sama kayak handle CRG yang saya pakai gitu temen-temen ya jadi bisa dibilang cukup ngepas gitu tapi enggak apa ya nggak ngepas ngepas banget gitu ada sedikit yang meleset tapi ini kalau ini sih ya dibandingin yang kemarin CRG lebih mendingan yang ini gitu temen-temen daripada yang CRG yang saya pakai gitu nah cuman untuk handle-nya ini dia menurut saya pribadi terlalu dalam temen-temen ya jadi kalau ngerem depan tuh harus bener-bener di tekan banget gitu kayaknya sih nanti kita style aja temen-temen ya di handalnya sekarang kita kencengin dulu baunya nah sekarang kita tinggal atur aja temen-temen si ini setelanya ini nah ini tapi ini masih tetap dalam temen-temen ya apalagi nih kalau gini parah banget nah tapi ini belum maksimal semua temen-temen ya kayaknya sih harus diganjal gitu ya biar lebih maksimal nah sekarang saya mau coba ganjal temen-temen di ininya biar lebih ke depan lagi ini saya ganjal handle pakai mur temen nah jadi kayak gini nah ini kalau ini udah agak jauh ya ini udah jauh banget kalau dilepas si pernya jadi kelihatan ya beda nah sebelum pasang handle yang kiri temen-temen untuk pertama kita harus lepas dulu temen-temen ini nih si paha remnya bukan lepas paha rem sih tapi lepas kabelnya gitu ya jadi dilonggarin dulu temen-temen supaya si rem belakangnya ini ngeplos gitu ya enggak ngerem soalnya kalau masih ngerem itu nanti susah teman-teman masanginnya Nah kalau misalkan udah longgar kayak gini kalian tinggal tarik aja sampai lepas nah udah sekarang baru kita bisa lepas di bautnya nah temen-temen Nah untuk melepasnya sendiri disini pakai kunci ukuran 8 nah kalau misalkan udah dilepas kalian tarik temen-temen sedikit sampai si kawatnya tuh keluar terus belokin ke atas terus lepas nah udah nah untuk masangnya juga sama temen-temen kalian kunci dulu terus diputar lagi contohnya itu disana ada berapa ya kayak pemuteran gitulah pokoknya ya kayak pengunci lagi gitu nanti kalian juga bisa lihat temen-temen Nah kalau misalkan udah tinggal pasang lagi mur sama bautnya temen-temen nah dan ini udah selesai kita pasang lagi temen-temen si paha remnya gitu ya kita kencangin lagi kita kunci lagi-temen lagi seperti semula nah oke next langsung sekarang saya mau pasang spion temen-temen spion jalunya nah untuk pasang spion jalur yang bulat model kayak gini tuh beda kaya yang oval kemarin temen jadi ini harus dilepas dulu si tangkainya gitu ya soalnya si pengunci bautnya ini tuh kehalangin sama tangkai gitu ya nantinya temen-temen nah kalau misalkan udah pagi gitu baru kita pasang si tangkainya temen-temen nah dan ini dia temen-temen hasil pemasangannya ini kebodohan saya sihat menunggu sebagai manusia biasa gitu jadi main potong-potong aja jadi dia akan lebih pendek gitu ya temen-temen hand gripnya dan saran dari saya tetap membuat kalian yang mau pakai spion jalur kayak gini sesaranin langsung aja pakai hand grip yang udah bolong temen-temen biar nggak ada potong-potong lagi gitu dan mohon maaf banget temen-temen karena video kali ini kurang maksimal gitu ya banyak banget kesalahan pertama di bagian hand gripnya ini tapi ya udahlah temen-temen yang penting videonya bisa kalian dan tonton semoga bermanfaat jangan lupa di like videonya komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini jangan lupa juga di subscribe temen-temen channelnya Oke Sampurasun sub indo by broth3rmax